Terima kasih telah menonton 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 sambil belajar sambil praktek gitu kan jadi luar biasa sekali tapi pertanyaan yang paling sederhana Hai bagaimana awal mulanya terjun ke dunia sinetron kan enggak kenal siapa-siapa nih apakah lewat komunitas kenalnya atau itu nyari-nyari eh zaman sekarang mungkin komunitas ya saya turun-turun tahun 2005 ketika selesai kursus saya mulai mencari link nih link untuk mengembangkan apa yang sudah saya dapat di lembaga kursus itu itulah saya tahu waktu itu ada Mas Aris dan dia waktu itu saya dengar membuat suatu writing group saya enggak kenal Mas Aris tapi saya punya Hai apa saya punya kemampuan untuk so kenal so dekat Oke jadi ketemu ketika ketemu Mas Aris saya langsung sapa blablabla masa saya kenalin diri Mas as saya penulis dan saya ingin belajar sama Mas Aris masa saat itu langsung bilang ya udah kirim email gitu kan nah apa yang bersambut saat itu Mas Aris sedang membentuk satu keruah writing group yang baru Oke setelah writing group yang sudah dibentuknya itu jadi gini Masar itu selalu mengejarkan orang-orang itu selama 4 tahun selama 4 tahun orang-orang yang diajarkan itu dilepas harus keluar nah saat itu kebetulan angkatan di atas saya ini sedang dilepas dan Mas Aris menjadi penulis baru untuk writing groupnya dan Alhamdulillah saya datang di saat yang tepat pada orang yang tepat sehingga dan ketika saya beli dari Mas Aris satu hal yang paling prinsip adalah menulis dengan logika tidak membohongi penonton dan real apa adanya sesuai yang kita ketahui itu yang 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 fondasi dasar saya menulis sehingga kecocokan-kecocokan itu membuat saya mudah untuk mengikuti apa yang proses kreatifnya kreatif yang diberikan Mas Aris jadi sampai jadi ketika tayangan-tayangan semacam misalkan semesta yang terakhir tukang-kecocok penggolan itu cerita-cerita yang memang apa adanya sehari-hari sehari-hari tentang kehidupan di rumah tangga tukang ojek kehidupan di rumah tangga perkampungan-perkampungan Jakarta itu sangat amat real dan memang kita membuat apa adanya Oke jadi itu begini cerita sederhana yang ditulis menjadi tidak biasa cerita sederhana yang ditulis menjadi tidak biasa ah netizen yang baiknya Nah itu ada satu rumus tuh menjadi skip writer adalah menulis ulang cerita peristiwa kegiatan sederhana yang terjadi di di masyarakat di sekitar kita menjadi cerita yang tidak biasa tidak biasa gitu kan Nah kita udah udah denger nih proses bagaimana Mas Sokat ini terjun dan tenggelam dalam dunia menulis skenario video sebelum lanjut gue mau tanya dulu skenario apa yang pernah ditulis nah biar tahu kan netizen gitu kan kalau saya nulis itu adalah kofibin kofibin nulis tidak banyak judul tapi banyak episode Oh sebanyak episode karena saat biasa program itu kan komedi situasi biasanya yang banyak episode bukan judul ya betul dari kofibin terus masuk kamera cafe kamera cafe lajang lajang udah biasa red family red family totalnya sampai tukang ojek penggol ada 20 program 20 program jadi kalau dihitung dari episode mungkin lebih dari seribu ya seribu gitu jadi terakhir dari tukang ojek penggolan itu komedi situasi saya mulai berpikir untuk menulis sesuatu yang berbeda yaitu FTV FTV ini kan banyak FTV rumah aja tapi saya memilih FTV yang tidak biasa karena dalam sesuai seperti yang Mas Aris pernah bilang bahwa karyaku adalah sejarahku jadi saya ingin menulis sesuatu yang memang akan berbeda dengan karya-karya yang biasa jadi ketika saya ikut Mas Aris itu adalah karya-karya yang tidak biasa dan ketika lepas dari Mas Aris saya berusaha untuk menulis juga sesuatu yang tidak biasa maka saya bergabung dengan Citra Sinema untuk menulis sinema wajah Indonesia itu memang FTV yang tidak biasa dengan tema-tema yang tidak biasa visual-visual yang tidak biasa juga dan itu saya mendapat sesuatu yang baru dan dari dua FTV yang saya buat Cinema Jenu saya membawa saya menjadi nominator festival film Bandung tahun lalu kan? tahun lalu, wah luar biasa dan setelah itu Alhamdulillah ketika di Citra Sinema saya berkesempatan juga menulis para pencari Tuhan jilid 12 tahun lalu tahun lalu luar biasa judul gak banyak? 20an tapi udah umroh bro dan Alhamdulillah udah umroh bro bareng-bareng penulis ya kadang gini kadang ketika waktu saya umroh dengan barisan tukang ojek penggolan dibilang, wah enak dibiayakan enggak, itu biaya sendiri oh gitu, iya kan dari kumpulin kan iya, maksudnya Alhamdulillahnya memang dari menulis itu saya bisa umroh bersama mengajak istri lah mengajak istri dua kali woy Alhamdulillah nikmat yang mungkin menurut saya keajaiban-keajaiban yang saya dapat dari menulis skenario dan akhirnya saya melihat bahwa apapun ketika kita geluti secara serius dan kita memilih mana yang biasa dan tidak biasa kita akan mengatakan sesuatu yang luar biasa luar biasa itu kita harus berani memilih yang biasa dan menjadikan itu yang luar biasa tapi netizen kan baru tahu nih dia bisa umroh, beli mobil, bisa jalan-jalan kan baru tahu sekarang nah ini pertanyaan pentingnya pernah bisa enggak cerita masa-masa sengsaranya menjadi penulis skenario gitu kan kan enggak mungkin menjadi Sokat Rahman seperti sekarang pasti ada terbantingnya, duit tidak dibayar, atau hanya mendapatkan uang yang ini gitu kan hal-hal seperti itu sih sering terjadi kebetulan ketika saya ikut Mas Arus kan tidak mengalami hal itu ya gini kita kan mungkin ketika tidak ada program ya kita menulis apa menulis meningkatkan kemampuannya ketika ada program jalan explore idea ya explore idea gitu ya dan memang konsep yang waktu itu sudah mungkin sudah tidak dilakukan Mas Arus lagi untuk penulis-menulis sekarang waktu itu memang kita dilatih untuk bagaimana kita membuat konsep, cerita, naskah, sampai bagaimana kita untuk mempresentasikannya jadi ketika kita lepas dari saya sudah lepas dari Mas Arus ketika kita sudah habis masa kan saya sudah habis masa kita mampu untuk mempresentasikan diri kita pengetahuan kita itu ketika kita bersanding dengan PH-PH lain gitu oke jadi ada masa-masa sulit ketika kita jeda menulis biasa saya juga ketika lepas dari Mas Arus ada beberapa program mungkin yang tidak panjang dan itu memang kita perlu perlu misalkan seperti Kang Arul bilang ada masa-masa sengsara nah untuk mengantisipasi ya mau gak mau kita harus menghitung-hitung apalagi biasanya penulis itu dibayarkan mundur betul-betul beberapa episode baru cair gitu kan jadi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa jur-juran dalam pengeluaran otomatis mau gak mau kita harus dihitung-hitungan betul-betul-betul jadi itu yang memang yang dialami oleh penulis skenario orang mungkin berpikir bahwa enaknya penulis skenario ya antara enak dan tidak enak ketika ada program sama juga mungkin seperti artis ya ketika ada program lu ngeliatnya ketika ngomong artis ke gue dong iya pasti karena Kang Arul kan artis artis mesos jadi ketika ada program itu jangan lupa diri yang jur-jurang gitu kan karena kita tahu orang-orang yang terkini doa entertainment kalau tidak bisa memanasi itu ada masa-masa kosong ada masa-masa job service seperti masa pandemi ini ketika film belum bisa bergerak banyak betul syuting di lapangan belum boleh yang masih jalan hanya indoor-indoor aja dan itu bagi penulis-penulis yang memang FTP ya kita memang harus minimal ya dalam tanda kutip berpuasa karena kita tidak ada PH yang jalan untuk produksi lagi selain PH-PH yang memang memiliki korelasi dengan station TV terkentu yang bermain di indoor itu masih bisa jalan masih bisa jalan kalau di luar itu lu merasa juga nih pas pandemi saat ini sepi job sekarang sepi job sangat dirasakan ketika Covid ini ketika mulai saya ada satu program yang memang tidak jalan karena harus bermain di outdoor oh iya nanti kita rasakan oh iya gak jadi ya semua orang dapet ya imbasnya semua orang dapet tapi oke kita lewati dulu pandemi karena tidak hanya terjadi buat kita kan seluruh Indonesia dan kita berdoa kemudian pandeminya lewat nah pertanyaan yang paling penting soal kalian menjadi seorang scriptwriter apa yang diperlukan apakah harus sekolah S1 nya itu S2 atau sebenarnya kemampuan atau mungkin bisa kasih tips ke netizen yang baik hatinya ketika saya berbagi berbagi pengetahuan sama temen-temen yang mau menjadi penulis skenario saya cuma bilang belajar nulis cerita nah oke karena film adalah feature adalah cerita jadi film apapun yang ketika itu film adalah cerita melalui visual jadi ketika temen-temen itu punya cerita itu pasti bisa nulis skenario karena nulis skenario adalah teknis jadi ketika cerita sudah ada tinggal dikembangkan dalam teknisnya tapi kalau teknisnya bisa dia tidak bisa bercerita akan mentok ketika nanti ada gathering idea atau mencari ide-ide cerita lain gitu saya sendiri ketika nulis tukang ojek penggulan sebelum episode seribu episode seribu itu sudah mulai menggunakan kontinu story tapi di bawah itu menggunakan cerita putus dan oh setiap episode putus ya dan itu memacu saya untuk membuat cerita berbeda setiap harinya jadi apapun yang saya lihat saya dengar saya baca kalau misalkan bisa dijadikan cerita itu jadi cerita contoh kecil seperti ini ada satu episode ada satu saat anak saya butuh sepatu roda oke oke sepatu roda dari sepatu roda akhirnya dari situ saya bilang sepatu roda oh iya ini bisa dimasukkan ke cerita di tukang ojek penggulan oh cucunya murot gitu kan butuh sepatu roda gitu kan dia minta dibeliin sepatu roda nah hal-hal seperti itu akhirnya bisa saya jalankan di tukang ojek penggulan oke jadi ketika kita di push bukan berarti kita harus menyerah tapi harus kreatif harus kreatif untuk mengolah apa yang kita lihat kita dengar dan kita rasakan menjadi sebuah cerita cerita yang tadinya kita alami sendiri menjadi cerita yang tidak biasa di sebuah tayangan sinetron yang pasti adalah intinya adalah satu hal yang penting itu yang salah digeraskan oleh guru saya adalah bahwa cerita itu harus real cerita harus surreal tidak mengada-ada sehingga tidak membodohi penonton minimal dari 10 orang yang kita ajukan itu pernah merasakan 5 orang pernah merasakan jadi ketika misalkan 5 orang pernah merasakan cerita itu bisa jalan misalkan gini saya adalah tipe pelupa tipe pelupa kadang kalau lagi jalan tiba-tiba saya lupa wah dompet saya ketinggalan itu selalu terjadi berulang kali dan itu menjadi satu cerita di tukang ojek penggulan oke ketika ojek ingin membelikan bandeng pindang bandeng untuk emak ketika udah sampai udah nawar itu kan dompetnya jadi kenapa dompet ketinggalan hal-hal kayak gitu saya bisa masukin jadi cerita biasa yang saya alami akhirnya jadi sebuah tayangan yang memang jadi menarik ketika dikemas menjadi tidak biasa oke jadi itu netizen yang baik hatinya ya syaratnya muda aja sebenernya artinya kita harus mengasah sensitivitas visual kita otak kita hati kita untuk melihat cerita keseharian iya gitu kan anak kita lagi butuh sepatu roda masukin deh cerita seperti itu dikembangkan lebih jauh lagi ternyata mudah juga ya sebenernya mudah juga yang penting itu tadi ada ketekunan-ketekunan untuk melihat kreatifitas yang ada dan interaksi yang ada di sekitar kita iya betul jadi kalau kata Iwan Fales nyanyian jiwa haruslah dijaga mata hati haruslah ajre nah gitu jadi mata hati kita harus di asa mata hati kita harus di asa mata hati di asa untuk melihat oke Bapak Ibu sebutan lagi sampai ke terminal Kaliderasu jadi hal-hal kecil yang kita lewat di sekitar kita gitu kan itu bisa kita jadikan cerita jadi lo sebenernya ketika nulis skenario itu selalu sensitif ya jalan kemana ngelihat oh dapet cerita ketika itu bisa saya masukin kita harus milih juga ini bisa gitu ini bisa gitu dan itu selalu saya dapat ketika saya jalan makanya ketika saya jalan saya lebih enak lebih enak sih mungkin kita jalan ke tempat yang ramai jadi kita bisa lihat banyak dan itu jadi pengalaman-pengalaman saya seperti itu dari mulai baca koran denger cerita orang makanya saya kadang kalau orang ngobrol saya lebih baik diem jadi saya mendengarkan apa gitu cerita dia ke arah mana gitu bentar 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 diamnya dengerin atau cuman ngabisin makanan nih ini kan ada dua jadi lebih baik lebih baik menyimak oh menyimak sambil makan jadi hal-hal itu kadang yang membuat sumber cerita saya dari situ oke kalau mungkin pengarang-pengarang lalu harus ke hutan gunung mencari wangsit untuk saat ini itu tidak bisa dilakukan oke karena dengan kita terjun sekarang di dunia industri untuk TV beda dengan film film mungkin bisa bertapa dulu untuk mendapatkan ide-ide ceritanya gimana plot yang bagus mungkin perlu betapa nah 3-6 bulan untuk mendapatkan satu plot yang bagus tapi untuk TV yang televisi yang memang apalagi dibutuhkan untuk cerita yang harus setiap hari iya betul ini diperlukan memang kecepatan berpikir mencari cerita dan itu memang harus terbiasa harus terbiasa jadi sesuatu ketika terbiasa menjadi tidak lagi sulit iya jadi aktivitas biasa aja lu pernah gak ngalami udah bikin nih skenario nih pas mau syuting aktor atau aktrisnya gak dateng karena sakit kebetulan di ANP itu tidak ada itu tidak ada problem itu semua dari mulai pra-produksi yaitu penulisan sampai produksi itu sudah sudah memastikannya sudah komitmen artis kru itu komitmen satu hal melanggar komitmen itu Depak mungkin akan hilang dari program itu dan itu memang yang dijaga sehingga masing-masing orang itu yang berkontribusi di program itu punya komitmen tinggi untuk menjaga program tetap bagus makanya ANP itu selalu memberikan waktu jadwal istirahat buat artis itu panjang jadi tidak syuting tidak sampai pagi sehingga mereka bisa istirahat dan besok pagi bisa mulai syuting lagi jadi tidak ada alasan untuk hal-hal yang tidak penting kecuali misalkan krusial mau nikah itu bisa tapi kalau ada hal-hal yang misalkan terlambat atau karena macet itu sudah tidak ada kita komitmen masing-masing penulis juga seperti itu kita waktu itu hanya diberi waktu karena kita waktu 4 orang yang nulis jadi kita diberi waktu 8 jam 8 sampai 10 jam untuk nulis dan itu kita cuma diberi waktu setelahat sekitar 8 jam untuk setelahat kemudian lanjut lagi dengan kontinus yang baru dan itu sebenarnya tidak menyulitkan ketika itu terprogram dengan baik tidak ada kejar-kejaran antara produksi dan naskah jadi produksi sudah sudah jalan naskah masih ada yang belum diproduksi itu beberapa episode jadi penulis itu bisa spare waktu untuk mengexplore mengexplore naskah yang sedang ditulisnya itu kebetulan saya saya berada di satu produksi seperti itu tapi ketika saya berada di produksi yang tadi Kang Errol bilang pernah juga merasakan seperti itu mau gak mau kita buang adegan itu kita buang adegan itu lu pernah nulis naskah di lokasi? untuk untuk sekarang sih enggak kalau dulu pernah? waktu lajang iya pertama waktu jaman nulis lajang iya tapi itu juga karena keterbatasan keterbatasan produksi memang seperti itu jadi terakhir memang tidak disarankan menulis di lokasi karena memang ya waktu terbatas ya bukan waktu terbatas saja eksplorasi penulis pasti akan terganggu 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 iya mendingan kita nulis misalnya mendingan kita nulis di rumah atau di warung kopi atau di warteg yang sepi gitu kan jadi kita bisa eksplorasi daripada di di tempat produksi walaupun nyaman tapi kita akan terganggu 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 oleh situasinya seperti itu belum apa udah ditanya eh udah belum? woi udah belum? jadi ya penting itu dia luar biasa komitmen itu juga dipengen oleh penulis komitmen deadline ya tadi yang udah belum udah belum itu nah sebenarnya dari situ saya belajar komitmen bahwa dimanapun kita menulis komitmen menulis menyelesaikan sebuah tulisan sesuai deadline itu harus dilakukan oke itu untuk struggle di dunia televisi oke wah luar biasa banget ya gitu tapi menurut lo profesi scriptwriter itu bisa gak sih dijadiin profesi gitu dijadiin pekerjaan atau cuman ah sampingan aja ini eh kalau sampingan saya sudah mencoba dulu ketika menulis tukang ojek penggolan episode-episode awal terus saya dari episode awal itu saya sambil kerja dan mau gak mau terpaksa saya harus meninggalkan tukang ojek penggolan dan gak bisa karena tidak bisa disambi akhirnya saya kerja akhirnya saya memutuskan keluar dari T.O.P masuk lagi di episode ketika saya udah keluar dari kerjaan hahaha jadi pas lagi ketika saya udah keluar dari kerjaan saya masuk lagi baru fokus sekarang kita tidak bisa membawa menulis itu disambil-sambil gitu kita bukan nulis cerpen ataupun novel yang bisa bisa sambil sambil jalan berapa bab kerja lagi berapa bab karena ini diperlukan fokus ada deadline ya ada deadline khusus yang memang sangat amat ditunggu jadi kalau misalkan kita tidak selesai produksi tidak jalan jadi seorang penulis skenario di dunia film itu memang sangat krusial kita kita berpengaruh pada orang-orang yang ada di dunia produksi oke luar biasa netizen yang baik hatinya ini pertanyaan paling penting apa yang ingin seorang Sokat Rahman itu capai dalam dunia kepenulisan mungkin ah gue mau nulis skenario di Hollywood atau Bollywood gitu kan yang belum tercapai lah yang ingin dicapai gitu saya kan belum nulis film nih nulis film layar lebar ya layar lebar kita masih berpengar di TV sebenarnya itu keinginan saya keinginan saya untuk menulis di film tapi bukan film yang apa adanya oke sesuatu filmnya ya setidaknya film yang ada apanya gitu ya menarik lah gitu dan itu memang menjadi goal setelah saya menulis skenario TV mulai dari tahun 2005 saya mulai 2005 15 tahun udah luar biasa 15 tahun saya sekarang ini selain itu ya itulah tapi ketika pandemi sekarang ini film lagi jatuh ya kita ya bioskop lagi gak jalan bioskop juga belum jalan teman-teman yang teman-teman yang produksi film juga masih masih jadi istilahat gitu kan mau gak mau ya sekarang ya menentukan konsep sebelum nanti oh betul betul berarti menyiapkan konsep terus ya ya itu harus itu harus maksudnya itu yang memang tidak boleh berhenti oke kita mungkin jarang menulis secara full tapi konsep-konsep sinopsis-sinopsis yang kecil-kecil itu perlu kita perlu kita kumpulkan karena suatu saat mungkin bisa jadi itu kita kembangkan bisa jadi itu adalah investasi yang akan muncul di hari-hari dan untuk seorang penulis itu memang harus tuh syaratnya selain komitmen harus punya bank konsep oke netizen yang baik hatinya kita udah belajar banyak nih tentang seorang script writer itu seperti apa dukanya kayak gimana pernah dibayar gopek ya awal-awal ya awal-awal 500 ribu sekarang lumayan jutaan gitu kan dua kali umur-umur bini tapi yang paling penting adalah apapun profesi kita kalau kita jalanin dengan komitmen komitmen tinggi komitmen tinggi hasil pasti akan mengikuti dan doa hasil akan mengikuti tapi komitmen tinggi doa dan untuk keluarga untuk keluarga iya komitmen tinggi doa dan untuk keluarga khusus buat mas Sokat buat kameramen belum bisa buat kameramen belum bisa terakhir buat netizen silahkan kata-kata mutiara kalau kalau ingin menulis apapun entah itu cerpen novel ataupun skenario yang semuanya adalah cerita fiksi tulislah apa adanya yang kita ketahui tidak mengandah-ada sehingga penonton tidak merasa dibodohi dan tulislah dengan menarik sehingga orang enjoy menikmatinya oke itu ya catat catat jadi apapun netizen yang baik hatinya setiap kita punya cerita yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalam cerita itu tapi ingat tetap terus berbuat baik dadah ya Antwort Terima kasih.